Pemirsa untuk mengembangkan potensi siswa dan mempersiapkan bibit atlet muda Muhammadiyah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S SDMI Muhammadiyah Kota Surabaya, gelar aksi spotik 2022. Berbagai kegiatan edukatif terus dilakukan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S SDMI Muhammadiyah Kota Surabaya untuk mengembangkan potensi siswa dan mempersiapkan bibit atlet muda Muhammadiyah. Melalui ajang aksi spotik 2022 yang digelar selama dua hari, di mana pada hari pertama ini dihususkan pada pelaksanaan lomba sport atau olahraga yaitu lomba futsal, panahan, lari 60 meter dan renang gaya bebas. Nawas Abdul Hafiz, salah satu peserta lomba lari mengaku senang dan gembira dengan kegiatan aksi spotik 2022 ini pun demikian dengan Kinanti Duidia, peserta lomba panahan, yang merasa senang dan berharap jadi atlet panahan nantinya. Mun Hamir, selaku ketua pelaksanaan bersyukur acara ASKSI Spotik khususnya lomba sport ini, bisa digelar kembali setelah dua tahun ditiadakan karena pandemi, serta bisa menghadirkan nomor lomba baru yaitu panahan yang diedisi sebelumnya belum ada. Ajang ini merupakan komitmen K3S untuk mempersiapkan generasi masa depan yang gilang-gemilang. Pada hari kedua nanti akan digelar lomba olimpiade kreasi seni dan desain proyek P5, sekaligus puncak acara aksi spotik 2022. Ahmad Zainuri Arief, memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.